Jakarta, CNN Indonesia Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, I Dewa Raka Sandi meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil tindak lanjut Tusai Evi Novida Ginting menang di Ptun, Jakarta Sebab dengan putusan Ptun itu pemecatan Evi sebagai komisioner KPU dibatalkan Dewa menyampaikan pihaknya menghormati segala proses hukum yang berlaku Namun menurutnya, akan lebih baik jika Presiden menindak lanjuti putusan Ptun sehingga Evi bisa cepat kembali Menjadi komisioner, tentu kami berharap betul ada tindak lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Kemudian KPU segera lengkap sesuai ketentuan undang-undang Sehingga, kami bisa fokus berbagi tugas menyelenggarakan pilkada serentak 2020, kata Dewa Saat Dihubungi CNN Indonesia Kom, Jumat, 24-7 Dewa menuturkan saat ini KPU harus bekerja Ekstra karena komisioner hanya 6 orang Posisi yang ditinggalkan Evi, yakni ketua Bidang teknis, dirangkap oleh Hashim Ashari Lihat juga, EKS komisioner KPU Evi Novida Menang diptun lawan Jokowi padahal Hashim juga menjabat sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan Selain itu, ia juga menjabat anggota DKPP dari unsur KPU Jadi kan ada mekanisme kita hormati Cuma tentu kita harap bisa segera ada tindak lanjut Ada kepastian, tuturnya Posisi KPU saat ini hanya bisa menunggu tindak lanjut Presiden Jokowi sebagai tergugat Mereka baru bisa merespons jika Jokowi mencabut pemecatan dan Melantik kembali Evi sebagai komisioner Nanti setelah memang ada tindak lanjut dari Putusan, kami segera koordinasi, ujar dewa Lihat juga, Evi Novida soal Tun batalkan Putusan Jokowi, alhamdulillah sebelumnya Tun Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting terkait pemecatannya dari jabatan komisioner KPU Tun Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Jokowi Dodo memecat Evi Tun Jakarta memerintahkan Jokowi mencabut Keputusan tersebut Lalu Evi harus dilantik kembali sebagai komisioner KPU Menyatakan Batal keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 Garis Miring P tahun 2020 tentang pemberhentian Dengan tidak hormat anggota Komisi Penilihan Umum Masa Jabatan tahun 2017 sampai 2022 tanggal 23 Maret 2020, tulis salingan putusan Tun yang diterima cnnindonesia.com dari kuasa hukum Evi Heruidodo, Kamis, 23.7 Terima kasih telah menonton!